Hai semuanya, kali ini saya buat canil ubi ungu atau kolak biji salak ubi ungu. Teksturnya yang lembut, kenyal, manis dan gurinya santan, cocok sekali dihidangkan saat berbuka puasa atau sebagai cemilan di antara jam makan. Yuk, buat sama-sama. Yang pertama, siapkan 200 gram ubi ungu yang sudah dikukus, lalu hancurkan hingga halus. Boleh pakai garpu atau ditumbuk seperti ini. Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1,4 sendok teh garam, dan 100 gram tepung tapioca. Lalu aduk hingga tercampur. Mengaduknya pakai bantuan tangan supaya lebih cepat ya. Kemudian, tambahkan 50 ml air, lalu aduk kembali hingga adonan kalis dan bisa dipulung. Tanpa perlu diistirahatkan, kita langsung cetak adonan dengan mengambilnya sebesar biji kelereng. Lalu bulatkan sambil dipadatkan. Lakukan proses ini hingga selesai. Teman-teman juga bisa membentuk adonan ini menjadi pipi sesuai selera. Sementara untuk bubur candilnya, siapkan 800 ml air dalam panci, tambahkan 200 gram gula pasir, dan 1 lembar daun pandan. Lalu nyalakan api sambil diaduk supaya gulanya larut. Masukkan 1,4 sendok teh garam dan 2 gram vanila bubuk, kemudian aduk kembali dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan bola ubi yang sudah dicetak tadi. Aduk sebentar dan masak hingga mendidih. Bola ubi akan mengapung dan kita lanjutkan memasaknya hingga empuk. Setelah matang, kecilkan api, lalu tuang 2 sendok makan tapioca yang dilarutkan dengan 4 sendok makan air. Aduk sebentar, kemudian kembalikan posisi api menjadi sedang kembali, dan masak sambil diaduk sampai mendidih dan mengental. Proses mengaduk ini dilakukan supaya buburnya tidak ada yang mengendap di dasar panci atau jadi gosong. Dan jangan khawatir bila ada sedikit gumpalan tapioca, nanti setelah diangkat akan hilang dengan sendirinya. Untuk kuah santannya, siapkan 250 ml air, 65 ml atau 1 saset santan instan, 1 lembar daun pandan, dan 1,4 sendok teh garam. Nyalakan api, masak sambil diaduk hingga mendidih. Saat mulai mendidih, masukkan 1 sendok makan tepung beras yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air, lalu masak kembali sambil diaduk sampai mendidih dan mengental. Setelah cukup, matikan api dan dinginkan. Untuk penyajiannya, tuang bubur candil ubi pada mangkuk. Isi disesuaikan dengan volume mangkuk masing-masing ya. Lalu siram dengan kuah santan secukupnya. Simpan dalam lemari es sekitar 30 menit atau bisa ditambahkan es batu agar lebih nikmat. Nah, candil ubi ungu atau kolak biji salaknya sudah siap dihidangkan. Rasanya manis, lembut, kenyal, dan gurih. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih ya sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.